Alhamdulillah Sebagai pelajar Kembali lagi bersama Bapak Isan Kita akan membahas Materi Akhidat Ahlak Kelas 3 Pelajaran 5 Materi tentang Taat dan patuh kepada orang tua Sebelum ke materi Langkah baiknya Kita membaca doa terlebih dahulu Bersama-sama Kita baca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Taat dan patuh kepada orang tua Merupakan salah satu kewajiban Yang harus dilakukan oleh Anak muslim Setiap anak harus berkelilaku sopan Dan halus kepada orang tua Mengerjakan apa yang diperintahkan orang tua Dan selalu menghargai apapun usaha yang telah dilakukan orang tua Taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia Dibandingkan dengan apa yang kita lakukan Dan sekarang Dan sekarang belum bisa menandingi pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan Mulai dari sekarang Patuhilah perintah kedua orang tua kalian Dan jangan pernah mendurhakai mereka Apakah kalian terlebih dahulu Apakah kalian sudah membiasakan diri untuk taat dan patuh kepada orang tua Di rumah Nah Biasakan diri kalian untuk patuh dan taat kepada orang tua Karena hal tersebut merupakan salah satu cara Untuk berbakti kepada mereka Pada pelajaran kali ini Kita akan membahas tentang pengertian dan taat kepada orang tua Beserta contoh-contohnya Baik, disini kita lihat ada dua gambar Mari kita amati gambar-gambar berikut Nah, nanti kalian berkomentar untuk peristiwa-peristiwa yang ada di gambar Nah, jadi gambar pertama itu ada dua orang anak yang sedang mencium tangan kedua orang tuanya sebelum berangkat sekolah Nah, itu menandakan bahwa anak itu patuh dan taat kepada kedua orang tua Yang kedua Di sana ada seorang ibu yang sedang sakit dan anaknya meminumkan obat untuk ibunya Nah, itu salah satu contoh juga berbakti kepada orang tua Nah, bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar yang ada di buku, oke? Taat kepada orang tua Hormat berarti menghargai, takjim, dan khidmat Kepada orang lain, baik orang tua, guru, maupun sesama anggota keluarga Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua Berbakti merupakan kewajiban anak kepada kedua orang tua Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia Perintah berbakti kepada orang tua Terima kasih Yang artinya Dan ingatlah Terima kasih Quran Surat Al-Baqarah Contoh dan perilaku Nah, kita harus menolaknya Dengan cara yang sopan dan tidak menyakitkan Dalam keadaan apapun Kita harus menjalin hubungan Yang baik dengan orang tua Berikut contoh Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Berbakti Berbakti Yang ketiga 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 Agar Ismail diletakkan di sebuah tempat Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar Dengan izin Allah SWT Kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu Seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya Dari sumber mata air itu Dan Ismail pun berhenti menangis Tak lama kemudian mata air itu makin melimpah Jibril pun berkata kepada air itu Zam-zam yang berarti berkumpullah Maka dengan izin Allah mata air itu mengumpul Sampai sekarang mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air Dan dapat kita kenal dengan sebutan air zam-zam Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar Antara bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air Akhirnya dijadikan salah satu rukun haji Yang dinamakan Sa'i Para muslim yang menjalankan ibadah haji Diwajibkan berlarian kecil sebanyak tujuh kali Antara kedua tempat itu Kemudian datanglah suatu rombongan Khafila Arab dan suku Jurhum Yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air Sampai di kota Mekah Tiba-tiba mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas suatu bukit Mereka menduga Pasti ada sumber air di tempat burung-burung itu Dan ternyata dugaan mereka benar Di tempat itu Mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail Berada di tepi mata air yang jernih dan makmur Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar Dan memohon izin untuk mengambil air dari tempat itu Siti Hajar mempersilahkan Dan minumlah seluruh anggota Khafila itu dengan puas Setelah sekian lamanya Kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah Untuk menjenguk istri dan anaknya Sesampainya di sana Terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur Beliau pun lega Karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi Siti Hajar lalu menceritakan Semua kejadian yang pernah ia alami kepada suaminya Mendengar itu Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah SWT Yang telah mengabulkan doanya terdahulu Agar istri dan anaknya itu Serba dicukupi kebutuhan hidupnya Demikianlah kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar Dalam menemukan sumber mata air zam-zam Maha suci Allah atas segala kebesaran dan kuasanya Hikmah kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS Pertama Proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar Ke Bukit Safa dan Bukit Marwah Diabadikan oleh Allah SWT Dalam prosesi ibadah haji Yang disebut dengan Sa'i Sa'i adalah berlari-lari kecil Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah Yang berjumlah tujuh kali pada saat menjalankan ibadah haji Yang kedua Air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail Dinamakan jam-jam Air jam-jam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal Di halayak ramai muslim di seluruh dunia Air jam-jam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya Dan masyarakat dunia Yang ketiga Bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dan Ismail bernama Ka'bah Ka'bah merupakan qiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat Juga merupakan tempat untuk berhaji Yang keempat Tempat tandus Yang ditinggali oleh Ismail AS dan Hajar Namanya adalah Mekah Suatu kota yang mana dari kota tersebut Terlahir seorang Nabi dan Rasul Sebagai penutup para Nabi dan Rasul Yaitu Muhammad SAW Meneladani perilaku Nabi Ismail AS Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail AS adalah sebagai berikut Yang pertama Nabi Ismail AS merupakan seorang anak yang taat kepada Allah SWT Ketaatan beliau terlihat ketika Nabi Ibrahim AS memberitahukan adanya perintah Allah SWT Untuk menyembeli Nabi Ismail AS Ia tidak menolak Nabi Ismail AS patuh terhadap perintah Allah dan meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah itu Yang kedua Nabi Ismail AS merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Beliau tidak membenci ayahnya meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus Nabi Ismail AS menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya Nabi Ibrahim AS merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilakukan Yang ketiga Nabi Ismail AS selalu bersikap sopan dan satun kepada orang tua Hal itu terlihat ketika ayahnya mengajak berdialog untuk melaksanakan perintah Allah Ia mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah SWT Agar ia termasuk orang-orang yang soleh Nah, berdasarkan ketiga pelajaran tersebut Kita dapat mewujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari dengan berbuat sebagai berikut Yang pertama Taat kepada Allah SWT dalam keadaan senang maupun susah Yang kedua Taat kepada orang tua karena keridoan Allah SWT tergantung pada keridoan kedua orang tua Yang ketiga Semua perintah Allah SWT harus kita laksanakan dan menjadi prioritas atau yang didahulukan Serta melaksanakan perintah tersebut dengan ikhlas hanya karena Allah SWT Semata saja dan menerima semua resiko yang ditimbulkannya Yang keempat Menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa Yang kelima Menumbuhkan kesadaran dengan dialog lebih penting daripada dengan paksaan dan ancaman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih